Intro Ya pembiasa petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan disebut Porapar, Kota Tarakan kembali melayangkan 30 teguran langsung kepada para pengunjung kafe dan para pekerja THM yang tidak menerapkan prokes pada Sabtu malam. Para pelanggar ini langsung didata oleh petugas. Seiring meningkatnya jumlah penderita positif COVID-19, petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan disebut Porapar juga semakin gencar melakukan patroli prokes. Sasaran razia sama seperti sebelumnya yaitu menargetkan seluruh kafe dan tempat hiburan malam. Dalam kunjungannya itu, petugas Satpol PP juga tidak henti-hentinya memberikan imbauan untuk menerapkan prokes sebagai bentuk perlindungan diri dan keluarga terhadap penularan COVID-19. Selain itu, petugas juga masih menemukan sejumlah remaja yang tidak menggunakan masker saat nongkrong di kafe. Sementara itu, saat mendatangi sejumlah tempat hiburan malam, petugas juga masih menemukan sejumlah pekerja yang tidak menggunakan face shield. Kemudian, para pekerja THM ini didata oleh petugas, sementara pemilik THM diberikan sekuran agar menyediakan face shield untuk para pekerjanya. Terima kasih. Kita akan kerajaan prokes ya, Dalam kegiatan razia itu, petugas juga mengamankan seorang anak laki-laki yang tidak menggunakan baju di salah satu kafe di kawasan bom panjang. Anak ini diamankan karena kerap membuat pengunjung kafe resah. Anak laki-laki berinisial AN ini sering meminta-minta kepada pengunjung kafe. Petugas kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap bocah laki-laki ini karena cenderung berbicara tidak jelas. Sementara bocah ini diamankan di kantor Satpol PP untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai keberadaan keluarganya. Sementara di saat yang sama, TNI Polri juga melakukan patroli prokes dengan rute yang berbeda. Tim Liputan, Ekuator TV